7 Gelar Piala AFF Nggak Guna Malah Iri Dengan Timnas Indonesia Jilat Lidah Sendiri Ramalan Dua Media Asing Ini Meleset Jauh Soal Timnas Indonesia Perang Psikologis Jelang Piala AFF 2024 Shin Taeyong Bikin Kim Sangsik Bingung Yuk Simak Selengkapnya Sebagai Berikut Thailand Iri Dengan Prestasi Timnas Indonesia Di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tetapi Meyakini Squad Garuda Bakal Bikin Rekor Lagi Thailand Dibuat Iri Dengan Performa Timnas Indonesia Di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pasca Mengalahkan Arab Saudi Dengan Skor 2-0 Pemilik 7 Gelar Piala AFF Itu Merasa Tak Berdaya Melihat Rekor Yang Dipecahkan Squad Garuda Sebagai Wakil ASEAN Di Kualifikasi Piala Dunia Kemenangan Atas Arab Saudi Membawa Indonesia Kini Mengoleksi 6 Poin Di Fase Group C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Torehan Itu Juga Memecahkan Rekor Yang Sebelumnya Dimiliki Vietnam Dengan Koleksi 4 Poin Dan Thailand Dengan Raihan 2 Poin Tak Berhenti Sampai Disitu Saat Ini Timnas Indonesia Duduk Di Peringkat Ketiga Klas Men Sementara Dan Berpeluang Lolos Ke Putaran Final Inilah Yang Membuat Thailand Iri Berstatus Sebagai Raja ASEAN Dengan Koleksi 7 Gelar Piala AFF Yang Seolah Tak Berguna Thailand Pernah Melaju Keputaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 Namun Berakhir Dengan Koleksi 2 Poin Dari 10 Laga Publik Negeri Gajah Putih Juga Mengakui Timnasional Mereka Masih Belum Mampu Untuk Menorehkan Hal Yang Sama Seperti Indonesia Lakukan Saat Ini Karena Itu Mereka Merasa Iri Dengan Apa Yang Ditampilkan Timnas Indonesia Di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Thailand Masih Belum Bisa Melakukannya Timnas Indonesia Berhasil Menciptakan Sejarah Baru Setelah Menang Atas Arab Saudi Timnas Indonesia Pertama Kalinya Meraih Kemenangan Di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Menambah Skor Menjadi 6 Poin Dan Naik Ke Peringkat Ketiga Grup C Mereka Juga Masih Berpeluang Ke Putaran Final Dengan Sisa Empat Pertandingan Dan Mengoleksi Poin Yang Sama Seperti Arab Saudi, Bahrain Dan Juga Cina Demikian Tulis TheThaira.co.th Melihat Performal Tim Besutan Shintayong Seperti Itu Thailand Meyakini Timnas Indonesia Masih Bisa Membuat Rekor Lagi Di Babak Ini Dua Laga Kandang Di SUGBK Melawan Bahrain Dan Cina Menjadi Sorotan Indonesia Berpotensi Meraih Kemenangan Timnas Indonesia Menorehkan Sejarah Baru Dengan Menjadi Negara Pertama ASEAN Yang Mengumpulkan 6 Poin Terbanyak Dari Negara ASEAN Lain Vietnam 4 Poin Di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Sedangkan Thailand Hanya Mampu Mengoleksi 2 Poin Di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 Timnas Indonesia Juga Masih Berpeluang Menambah Rekor Baru Lagi Dengan Empat Pertandingan Tersisa Di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan Dua Pertandingan Yang Akan Dimainkan Di Kandang Sendiri Menjamu Timnas Bahrain Dan Juga Timnas Cina Demikian Kata Media Tersebut Tentu Hal Ini Menarik Ya Jelang Konfrontasi Yang Bakal Segera Terjadi Di ASEAN Cup 2024 Atau Dulunya Bernama Piala AFF Piala AFF 2024 Mulai Dikelar Pada 8 Desember Mendatang Thailand Tetap Menjadi Unggulan Juara Di Turnamen Ini Berita Selanjutnya Dua Media Asing Memberikan Ramalan Yang Sangat Jauh Meleset Tentang Hasil Laga Timnas Indonesia Versus Arab Saudi Di Match Day Keenam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dua Media Asing Tersebut Memberikan Ramalan Beserta Data-Data Yang Memungkinkan Bahwa Indonesia Tak Akan Bisa Menang Atas Arab Saudi Dari Segi Rekor Pertemuan Timnas Indonesia Sangat Jauh Di Bawah Tim Berjuluk Elang Hijau Tersebut Sebagaimana Diketahui Indonesia Menjadi Satu-Satunya Negara Asia Tenggara Yang Lolos Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Jadi Wajar Saja Setiap Pertandingan Tim Garuda Selalu Menjadi Perhatian Asia Dan Juga Dunia Termasuk Pertandingan Krusial Timnas Indonesia Melawan Arab Saudi Yang Menjadi Sorotan Utama Media Asia Hingga Memberikan Prediksi Skor Atas Hasil Pertandingan Dengan Sangat Percaya Diri Media Asia Itu Juga Memberikan Prediksi Bahwa Arab Saudi Akan Mengalahkan Timnas Indonesia Simak Kulasannya Di Bawah Ini Kemenangan Timnas Indonesia Atas Arab Saudi Juga Membuat Media Asing Malu Media Pertama Yang Memberikan Ramalan Kepada Timnas Indonesia Dalam Media Berasal Dari India Menurutnya Indonesia Tak Akan Bisa Mengalahkan Arab Saudi Hal Ini Berbekal Rekor Pertemuan Kedua Negara Ya Arab Saudi Sangat Unggul Dalam Sejarah Pertandingan Ini Dan Mengglaim Sebelas Kemenangan Dan Dua Kali Seri Dan 13 Pertemuan Terakhir Antara Kedua Negara Tulis Media Asal Cina Sports Kedah Tak Hanya Itu Media Allah Raga India Itu Juga Menyoroti Bahwa Indonesia Hanya Mampu Meraih Satu Kemenangan Dalam Delapan Pertandingan Terakhirnya Di Semua Kompetisi Sementara Kalah Tiga Kali Dan Meraih Empat Hasil Imbang Sejak Awal Juni Berbekal Data Itulah Media Tersebut Meyakini Bahwa Arab Saudi Dapat Mempecundangi Indonesia Di Kandang Pasukan Harvey Renat Sesumbar Memiliki Squad Yang Lebih Unggul Di Atas Kertas Dan Kami Mendukung Mereka Untuk Peluang Membawa Tiga Poin Di Stadion SUGBKA Kami Memprediksi 0-2 Arab Saudi Sementara Itu Media Asal Inggris Juga Memberikan Prediksi Hasil Pertandingan Timnas Indonesia Versus Arab Saudi Menurut Sports Mall Meskipun Tim Tamu Yaitu Arab Saudi Mengalami Kesulitan Beberapa Pertandingan Terakhir Termasuk Gagal Mencetak Gol Dalam Tiga Pertandingan Terakhir Tuan Rumah Timnas Indonesia Belum Pernah Memenangkan Satu Pertandingan Pun Di Grup C Sehingga Kami Yakin Arab Saudi Akan Memenangkan Pertandingan Ini Kami Memprediksi Indonesia 0-1 Arab Saudi Demikian Tulis Analisis Sports Mall Namun Beritanya Berbeda Ya Dimana Indonesia Membantai Arab Saudi 2-0 Nah Beralih Pada Berita Selanjutnya Shin Taeyong Sepertinya Masih Menunda Untuk Mengkonfirmasi Squad Timnas Indonesia Di Piala AFF 2024 Padahal Dijadwalkan Squad Garuda Bakal Menjalani Pemusatan Latihan Atau TCD Bali Selasa 26 November 2024 Ini Menurut Laporan Media Vietnam Awalnya Shin Taeyong Mengumumkan 15 Pemain Sebelum Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Berlangsung Beberapa Pemain Abroad Seperti Marzelino Ferdinand Yaitu Dari Allsport United Arhan Pratama Suan Asnawi Manggalam Dari Port FC Atau Ronaldo Guate Dari Muang Tong United Dipanggil Dan Selebihnya Shin Taeyong Juga Memanggil Serangkaian Pemain Dari Kompetisi Lokal Alias Liga 1 Dan Liga 2 Belum Diketahui Alasan Penundaan Itu Namun Hal Ini Justru Membuat Pelatih Vietnam Kim Sang Sik Merasa Kebingungan Tapi Soha Menuding Shin Taeyong Ingin Menutupi Kekuatan Timnas Indonesia Di Piala AFF 2024 Namun Dengan 8 Nama Pemain Tim Nasional Indonesia Belum Diungkap Ada Kemungkinan Bahwa Coach Shin Ingin Dan Menciptakan Kedok Untuk Rekan Senegaranya Kim Sang Sik Demikian Tulis Soha Timnas Indonesia Tergabung Di Grube B Bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, Dan Juga Laos Mereka Memainkan Pertandingan Pembuka Melawan Myanmar Pada 9 Desember Mendatang Teluk Memainkan Pereli Teluk Memainkan Porto Teluk Memainkan Panik 北uk Hend 마�star Teluk Memainkan Pemain Terima kasih.